Pertanyaan hari ini sehat? Sehat, sehat, ceria Wah, sehat, ceria ya pastinya teman-teman ya Nah, hari ini spesial banget nih ya Bulen sama Bu Sara nih, gak bosan-bosen ya Bu Sara ya Kita mau ngadain keputrian yang seru untuk teman-teman semua Pasti teman-teman udah pada gak sabar kan keputrian Hari ini dengan tema apa Bu Sara? Temanya ya Itu public speaking Anak juara Pede berbicara Wah, terbiasa Oke deh teman-teman Di tengah teman-teman semua nih Teman-teman sudah melihat belum? Siapa ya narasumber kita hari ini? Bukasih 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 Oke, teman-teman ya Coba nih Bulen spotlight dulu ya Nah, sudah terlihat teman-teman di layar? Sudah Sudah ya Wah, siapa yang sudah kenal dengan Bukasih? Coba boleh raise hand Wah, Zizi Ini Bulen lihat Zizi Rafifa, Giza Nesha Wah, ternyata banyak Ternyata bukan Ternyata kenal ya Bu Sara ya Terus sampai di tengah Itu gak kenal Oh, ada yang gak kenal Bulen Boleh nanti setelah ini Kenalan sama Ibu Karsih ya Iya Oke deh Bu Sara Bulen udah gak sabar banget nih Teman-teman juga pasti Udah gak sabar Mau ikutin talk show sesi kedua Keputerian hari ini ya Bu Sara ya Betul banget Boleh Bu Sara diperkenalkan dulu Siapa sih Ibu Karsih ini? Iya, Bulen Jadi Ibu Karsih ini teman-teman Adalah pekerjaannya sebagai seorang dosen Betul ya Ibu Karsih ya Betul Nah, kemudian Sama seperti Ibu Sara ya Ibu Sara, Bulen Sama teman-teman guru juga ya Nah, tapi bedanya kalau Ibu Karsih ini Mengajarnya mahasiswa teman-teman ya Seperti itu Selain itu juga Ibu Karsih aktif Untuk mengajar public speaking Bener ya Ibu Karsih Nah, selain itu teman-teman yang lebih spesial lagi Ternyata Ibu Karsih ini juga adalah Bunda dari teman kita Kakak kelas kita Atau adik kelas kita Di kelas tiga kentang Yaitu kakak Vivi Mungkin sudah hadir ya Vivi Tapi sudah jadi ya Sudah, iya benar-benar Oke, mungkin itu perkenalan singkatnya Nanti kalau mau lebih Kena lebih dalam lagi Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Karsih Seperti itu, Bulen Oke, Ibu Sara sebelum lanjut Ternyata sudah ada yang hadir juga nih ya Kepala sekolah kita teman-teman Coba dilihat di layar Mana ya Pak Buang ya Boleh sayang teman-teman Assalamualaikum Pak Buang Pak Bustan juga sudah hadir nih Bulen sudah lihat nih Ibu Sara Boleh nih Pak Buang nih Kasih semangat Dan juga sambutan dulu nih Untuk siswi juga S.D.L.S.Koci Bobor Silahkan Pak Buang Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Sama-sama kita hormati Ibu Karsi Rahim MPD Calon dokter Wow Sudah dokter deh Pengetahuan saya Orang tua Siswa SD Lab School Cibubur Hari ini Dimuntakan kesediaannya Berbagi pengetahuan keterampilannya Tentang public speaking Berbicara di depan umum Nah menarik ya Anak-anak sekalian Karena apa Kalau lihat Berbicara di depan umum Itu Tidak mungkin Bisa begitu saja Harus ada ilmunya sedikit Nanti dilatih Sama bicara Bu Lin Dan Bapak Ibu Buru Lainnya di sekolah Pada waktunya Kalian nanti Akan Menjadi siswa SD Lab School Cibubur Yang mempunyai Keterampilan Public speaking Yang keren Yang jelas Kita bersyukur Ibu Karsi bersedia Kita bersyukur Kita semua sehat Karena Bu Sara Bu Lin Ibu-ibu guru yang lain Siswa yang lain Itu Pak Buang udah lihat nih Wah Semangat Berarti Sehat ya Pak Buang Dan Pak Busa Mohon izin Ini sedang tugas luar Tidak di sekolah Pakai Handphone Jadi Posisinya Kurang Stabil Kurang Mohon maaf Tapi acara ini Harus jalan Terus Harus tetap Bersemangat Anak-anak Nanti Waktu kita sudah masuk Kita kaget nih Pasti Bu Lin Bu Sara Bu Karsi Anak Lab School Putri-putrinya Udah jago Bicara Semua Bicara di depan Amin Dengan baik Dari Pak Buang cukup Terima kasih Selamat Sok-sok Keputrian Dengan berharap Rahmat Ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga kita mendapatkan Kecerdasan Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Bu Sudah memberikan sambutan Pak Bustan juga Sudah hadir Di tengah Sangat Baik Bu Lin nih Acara selanjutnya Apa Oke Tadi sudah dikasih Sambutan sama Pak Bu Ya Nih Pak Bustan juga Hadir Untuk kembali Teman-teman Pastinya Selanjutnya nih Langsung aja deh Bu Sara ya Nggak usah lama-lama lagi nih Bu Lin juga pengen Belajar sama Bu Karsi Gimana sih Cara public speaking Yang baik ya Supaya Kita bisa lebih lancar nih Bicaranya Kalau di depan umum Ya Bu Sara ya Betul sekali Bu Lin Bu Lin Bu Sara Nggak sabar Apalagi anak-anak SD Life School Ceri Bubur nih Yang cewek-cewek Pasti Nggak sabar banget Ya Baik Oke langsung saja ya Kita sambut Tersama-sama ya Ini dia Silahkan teman-teman Boleh Oke Selamat siang Selamat siang semuanya Sehat ya Baik Pertama Ini ada yang sudah kenal Ada yang belum Karena sudah satu tahun Nggak ke sekolah Jadi nggak pernah lihat ya Adik-adik kelasnya Kakak Vivi Perkenalkan Saya Ibu Karsi Bundanya Kakak Vivi Kelas Tiga Kentang Nah hari ini Kita akan belajar Tentang Tadi Pak Buang Sudah bicara ya Sudah menyampaikan Di awal Bagaimana caranya Menjadi Hebat Untuk berbicara Di depan umum Terima kasih Pak Buang Sudah membuka acara ini Memberikan sambutan Pak Bustan Kemudian Ibu dan Bapak Guru Di SD Lab School Cibubur Bu Sarah Bu Lin Yang hari ini Ikut mendampingi Anak-anak Nah Teman-teman semua Sudah Sudah bergabung ya Sehat ya semuanya ya Semangat kan Kita satu jam nih Mau belajar Tentang Gimana sih caranya Supaya Enggak grogi Kalau misalnya Bicara di depan umum Bu Lin bisa di share Bu Lin Oh iya Benar Iya Nah teman-teman Sambil menunggu Screennya Sudah terlihat Belum Tadi sempat Nah sudah Iya Terima kasih Kita mau belajar Ini teman-teman kan Di sekolah juara Berarti anak-anaknya adalah Anak juara Nah anak juara itu Bagaimana Caranya Harus Percaya diri Untuk Berbicara Atau Pede Kelihatan ya Kelihatan Lihat Oke next Ya Nah Bagaimana supaya Kita bisa berbicara Dengan percaya diri Itu namanya Ilmu Public speaking Public speaking Apa sih Tadi sudah dijelaskan Sama Pak Buang Public speaking itu Berbicara di depan umum Atau berbicara Kepada Orang lain Yang jumlahnya banyak Atau jumlahnya Lebih dari satu orang Kalau kita berbicaranya Cuma satu orang Misalnya Bu Sarah sama Bu Lin Nah itu bukan public speaking Itu namanya ngobrol Atau misalnya Di Jam istirahat Giza sama Vio misalnya Berbicara Berdua Nah itu ngobrol Terus Teman-teman bisa kasih contoh Tidak Kegiatan Kegiatan Yang Berbicara Di depan umum Apa saja Aurora tadi Angkat tangan Tidak marah Boleh Berpidato Di depan umum Berpidato Di depan umum Hebat Tepuk tangan dong Semuanya Siapa lagi Siapa lagi Contoh kegiatannya Apa ya Kegiatan Yang berbicara Bernyanyi Bernyanyi Bisa Pembukaan Pas di awalnya Sebelum bernyanyi kan Kita bicara dulu tuh Kepada penonton Nah itu Public speaking juga Stand up comedy Stand up comedy Hal pengumuman Buat keacara Itu hebat-hebat Jangan-jangan Udah tahu semua Pembaca puisi Pembukaan acara Membukaan acara Membukaan acara Membaca puisi Membaca puisi Berpresentasi Menjadi MC Jadi MC Kita lihat ya Live berikutnya Cerama Pas aja sih kegiatan Oke next Sudah terlihat Buna Freeze ya Bu Lin Belum berganti Oh belum berganti Misalnya sudah Bu Belum-belum Masih slide kedua Oh gitu Kita lihat Kepala sekolah Memberi sambutan Ketika upacara Terus apa lagi Bu Lin hilang ya Sudah terlihat Bunda Terus tadi Pak Buang Memberikan sambutan untuk membuka acara Terus lagi apa Bu Sarah Bu Lin Kemudian ibu bapak guru yang lain Mengajar di depan kelas Menjadi MC Menjadi MC dan membaca puisi Iya betul Terus Bercerita misalnya Bagaimana pengalaman selama pandemi kemarin Satu tahun lebih Belajar di rumah Terus bergantian ke depan Itu juga public speaking Apalagi tadi presentasi Dapat tugas Misalnya membuat percobaan Menanam kecambah Terus teman-teman kan mengamati itu ya Melakukan di rumah Mengamati Terus hasilnya dibawa ke kelas Terus maju ke depan kelas Menceritakan Pertama apa yang dilakukan Kedua apa Ketiga apa Nah itu namanya presentasi Ada juga caranya Supaya presentasi kita menarik Yang mendengarkan tidak bosan Caranya nanti kita belajar Terus yang berikutnya lagi apa Memimpin doa Misalnya Pak Bustan Dalam kegiatan di sekolah Ya di SDR Lapship Terus kegiatannya selesai Memimpin doa Untuk teman-teman semua Nah itu juga Kegiatan public speaking Oke kita lihat lagi berikutnya Karena kegiatan public speaking Tidak sama dengan ngobrol Terus gimana dong Caranya Bicara di depan orang banyak Nah teman-teman sebelum kita bahas Pak Bukasi mau dengar dong Kalau misalnya teman-teman Ditanya nih Sama ibu guru Atau bapak guru Ketika belajar Gimana perasaannya Waktu mau menjawab Ada yang deg-degan Perasaannya senang Perasaannya senang Terus apa lagi Ada gak yang Malu Malu Perasaannya deg-degan Karena takut jawabannya salah Oh hebat Iya Nah kadang-kadang Kalau kita mau berbicara di depan umum Deg-degan Aduh nanti salah gak ya Salah gak ya Gitu Apa lagi Malu Kalau malu Suaranya jadi kecil Ada ya Aku diketawain Aku diketawain Terus apa lagi Sebenarnya tidak Takut jawabannya tidak menang Ataupun Tidak tepat jawabannya Oh takut jawabannya tidak tepat Aduh hebat semua ini Iya Jadi kalau kita mau berbicara di depan umum Kadang-kadang kita grogi Aduh nanti salah tidak ya Nanti tepat tidak ya Nanti ditertawakan gak Aduh jangan-jangan Nah terus Apa namanya Jantungnya berdebar Deg-degan Deg-deg-deg-deg Gitu ya Terus Kalau kita deg-degan Suaranya jadi bergetar Terus Kalau kita malu Suaranya jadi pelan Ternyata caranya Supaya kita pede Suaranya terdengar jelas Kemudian yang mendengarkan juga tertarik Ada caranya Nah gimana caranya Yuk kita belajar Bagaimana menjadi anak hebat Yang pede berbicara Next Teman-teman Kuncinya ada tiga Kalau kita mau pede berbicara Kuncinya tiga Yang pertama Suaranya harus jelas Pertama suaranya harus jelas A, I, U, E, O Tidak boleh tertukar antara B, D, P Kemudian tidak boleh tertukar antara Z, C Ya kan Kemudian tidak boleh kribet tuh antara R, L Tapi bagaimana untuk yang cadel Tidak apa-apa Tetap harus pede Karena kan setiap orang Berbeda-beda Pertama suaranya harus jelas Kedua Suaranya harus terdengar Dengan baik Jadi orang-orang yang mendengarkan kita Kalau teman-teman bicara di depan kelas Nah teman-teman lain yang sedang duduk Bu guru yang sedang mendengarkan Pak guru yang juga ikut mendengarkan Di dalam kelas Harus bisa mendengar suara kita Gimana caranya supaya suaranya kedengaran Tidak boleh pelan Suaranya yang jelas Suaranya harus keras Tapi suara keras disini bukan berteriak Bukan melangkati Pelan tapi jelas Tapi jelas Iya Pelan tapi jelas katanya Suaranya tegas Nanti kita belajar Gimana caranya kalau kita berbicara Tenggorokannya tidak sakit Suaranya tidak Tahu gak cempreng? Teman-teman aku mau cerita Nah itu cempreng Nanti kalau cempreng Penggorokannya sakit Setelah bercerita Nanti kita belajar Terus gimana dong caranya Supaya suaranya gak cempreng Tapi juga gak rendah Nah yang ketiga Setiap kata yang kita ucapkan Harus memiliki arti Nanti kita belajar Untuk awal-awal kan kadang-kadang Kita suka gini Teman-teman Aku mau cerita Nah lama-lama kalau kita berlatih Itu akan hilang Karena setiap kata yang kita ucapkan Harus punya arti Apa tadi kuncinya Kalau kita mau pede berbicara? Suara 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 Kata-kata yang di ucapkan Harus memiliki arti Betul Yuk kita ganti lagi Berbicara Tidak boleh sedia terlihat Pelan tapi jelas Pelan tapi jelas Suaranya jelas Bisa kedengaran Dan kata-kata yang di ucapkan Punya arti Berikutnya Kata-kata yang sopan Betul Oke next Bu Sara Oke next Nah buka harusnya berdiri Karena kita nanti mau ada latihan Sudah terlihat bunda? Sudah tapi mungkin di Dikecilkan bu Oke Dikecilkan Tidak full Tidak terlihat dengan itu Oke Nah Tadi Supaya pede Suaranya harus jelas Bisa kan Kemudian kata-kata Kata-kata ini juga baik Ada tipsnya Ada caranya Ada lima cara Yang bisa Ada lima cara yang kunci Pertama Pertama Nada Suara Ini kalau kita berbicara Pakai nasional Misalnya gini Kalau Di depan kelas Misalnya cerita Assalamualaikum teman-teman Nah itu Pakai nada Kalau tidak pakai nada gini Assalamualaikum teman-teman Saya mau Bercerita Itu nadanya datar Jadi kalau orang berbicara itu Harus ada Tinggi rendahnya Suara Nah itu Sebut Intonasi Kayak kamu bercerita aja Eh tau gak Kemarin Aku kan lewat ya Lewat jalan sebelah sana Terus Ada kucing Aduh kasihan sekali Nah itu Naik turun Naik turun Nadanya Ya Kenapa Supaya orang yang mendengarkan Tidak bosan Supaya Cerita yang kita bawakan Juga menarik Supaya yang mendengarkan Tidak ngantuk Kalau misalnya Kemarin aku cerita Eh kemarin aku lewat Jalan sebelah sana Ada kucing Kakinya kayaknya Kena ban sepeda deh Terus Gak bisa jalan Kucingnya Nah itu kan datar Padahal disitu ada rasa sedih Ada rasa kaget Ya Jadi Bermain Ada suara itu Bermain Tinggi Rendahnya Suara yang kita keluarkan Oke berikutnya Artikulasi Artikulasi ini kejelasan Kalau Teman-teman kan Kalau yang muslim Setiap hari Apa bu Sarah yang membaca kitab suci bu? Setiap hari Rabu bunda Setiap hari Rabu Aduh ini lupa ya Karena setiap hari ada Last morning Yang mana yang membaca kitab suci? Rabu Nah itu Waktu membaca Surat pendek Di just 30 Kan setiap huruf Yang kita ucapkan Harus jelas Akhrojnya Pelafalannya Sama Dengan huruf Ketika kita berbicara A B B B B B B B B C C C C C Jadi artikulasi itu Kita mengucapkan Setiap huruf Dengan benar Sesuai Lafalnya Ya Ini latihannya A A Jadi waktu berbicara Supaya artikulasinya jelas Ya Supaya mengucapkannya betul Mulutnya dibuka A I U E O Gak boleh kalau berbicara gini Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Saya mau cerita Itu Bibirnya Seperti Berguman Ya Seperti bisik-bisik Nanti suara yang terdengar Tidak jelas Jadi harus dibuka A I U E U Terus Nah ini Pakai suara perut Jadi yang disebut dengan suara perut itu Suaranya Tidak tinggi Tidak rendah Tidak melengking Tidak pelan Saranya gimana Teman-teman Nanti kita latihan Ambil suara tinggi Setiap orang kan suara tingginya beda Misalnya gini A Itu suara tinggi Terus suaranya A Nah yang disebut dengan suara perut Suara di tengah-tengah A A A A Itu udaranya keluarnya dari dalam perut Kalau A Adanya di tenggorokan Kalau nyanyi itu suara satu Biasanya dia untuk yang nada-nada tinggi Kayak rosa Itu nadanya tinggi Adanya disini Tapi sebenarnya teknik penafasannya di perut Terus Kalau yang penyanyi-penyanyi laki-laki Kan suaranya berat ya Itu pakai suara perut Teman-teman Kalau mau berbicara Di depan umum Ibu dan bapak guru juga ketika mengajar Itu pakinya suara dari dalam perut Suara di tengah-tengah nadanya Bukan suara tinggi Bukan suara rendah Nah kalau suaranya ada di tengah Misalnya gini Teman-teman Disini kan ada yang Jago membaca puisi Kebetulan misalnya Dipanggil kemana-mana Untuk membaca puisi Di banyak acara Jam delapan Acara di lab school Membaca puisi Kemudian Pulang sekolah Diundang Untuk membaca puisi Di tempat lain Misalnya Malamnya Masih diundang juga Membaca puisi Di tempat lain Nah kalau kita latihan Berbicara Dengan suara perut Itu suaranya tidak berubah Dari pagi Sampai malam Jadi kalau misalnya Teman-teman nanti Ada yang berprofesi Menjadi guru Misalnya Kalau ngajar Dari pagi Sampai sore Itu suaranya Tetap sama Tenggorokannya Tidak sakit Dan gak ngos-ngosan Ada yang gitu Kalau cerita ke depan Suaranya Nafasnya ngos-ngosan Nanti kita latihan Nanti kita latihan ya Gimana caranya Supaya Nafasnya panjang Ya Pakai suara perut Nanti kita latihan nih Gimana ya Suara perut Berikutnya Penekanan kata Jadi Maksudnya penekanan kata itu Kalau kita sedang berbicara Kata-kata yang penting Ditekankan Nadanya beda Contoh Contohnya apa ya Tadi Bu Lin Menyampaikan di awal Teman-teman Hari ini kita Kita akan belajar Tentang public speaking Nah Kata yang penting Public speaking Nadanya Harus beda Contoh lagi Misal Teman-teman Diminta Mengamati lingkungan Misal Mengamati tumbuhan deh Yang mudah Mengamati tumbuhan Terus besoknya Diminta Bercerita di kelas Atau via zoom kan ya Diminta bercerita Terus Yang disebut dengan penekanan kata gini Kan diminta Mengamati tumbuhan Maka Kata tumbuhan Atau kata mengamati tumbuhan Itu kata yang penting Yang mau kita sampaikan Jadi itu ditekan Gini Halo teman-teman semua Kemarin saya mengamati tumbuhan Dan Hari ini saya Ingin Melaporkan Atau ingin menyampaikan Hasil pengamatan saya Tentang Tumbuhan Terus Orang langsung Konsentrasi Wah gimana ya Hasil pengamatannya Jadi nadanya Ditekan Ya Kalau kamu baca buku Itu contohnya Kayak digaris bawahi Kata-kata yang penting Digaris bawahi Kalau teman-teman belajar nih Di rumah Misalnya Kalau PAI BP itu Tentang Sifat Wajib Allah ya Terus digaris bawahi Beserta artinya Nah itu disebut dengan Penekanan kata Supaya apa? Supaya kita ingat Supaya orang Konsentrasi Atau fokus Di kata Yang penting Terakhir Mengatur Kecepatan Jadi kalau berbicara Tidak cepat-cepat Kayak ngebut gitu Kayak ngerap Tapi juga tidak lambat Kalau cepat-cepat Suka kelibet lidahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedengeran tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak jelas Huruf W-nya Iya Kecepatan itu Iya Jadi pelan saja Bukan pelan Sedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak boleh juga lambat Kalau lambat Yang mendengarkan bosan Iya dong Habisnya mau ngomong apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mau Waktu yang mendengarkan gini Aduh cepet dong Ini waktunya udah keburu habis Mau jam istirahat Nanti istirahatnya telat Aku udah lapar Misalnya aku udah haus Jadi kalau berbicara Sedang Kecepatannya Seperti menaik mobil Tidak boleh ngebut Juga jangan terlalu lambat Ya Atau naik Nah teman-teman Naik sepeda Naik sepeda Suka naik sepeda Kalau sore Di dekat rumah Naik sepeda Naik sepedanya Tidak ngebut Juga tidak pelan-pelan Karena kalau pelan Keseimbangannya Tidak terjaga Nanti jatuh Kalau ngebut Berbahaya Jadi sedang kan Sama Ketika berbicara Tapi hati-hati ya Tetap harus berhati-hati Berikutnya lagi Tadi Tipsnya ada lima Artikulasinya jelas Kemudian Ada penekanan kata Memainkan nadanya Tinggi rendah Terus lagi Kecepatannya diatur Ya Berikutnya Gimana dong Latihannya Supaya Kita bisa Mengucapkan Setiap kata Dengan Betul Dengan benar Terus Terus kalau kita Bicara Orang lain Bisa mendengar Kemudian Kecepatannya Juga bisa Diatur Bisa Menggunakan Suara perut Latihannya Gimana Ada banyak Latihannya Teman-teman Nanti Setelah Kegiatan ini Boleh Berlatih Di rumah Jadi Seperti kata Pabuang Besok-besok Anak-anak SDLF School Cibubur Sudah banyak Yang Pede Dalam Berbicara Di depan Umum Terutama Di depan Umum itu Dimana Tadi Mungkin saja Kalau ada acara Teman-teman Menjadi MC Di sekolah Kemudian Kalau Bu Guru Dan Pak Guru Menjelaskan Di kelas Teman-teman Bisa menjawab Dengan baik Kalau ada tugas Presentasi Tidak malu lagi Terus Kalau diminta Bercerita Tidak grogi lagi Kalau diminta Maju ke depan Tidak takut lagi Aduh Nanti takut salah Karena kita sudah belajar Oke Nah Latihannya disebut Dengan Senam Pernafasan Ternyata Nafas itu Sudah senamnya ya Teman-teman Kalau hari Jumat Gelora Itu senam kan Dari kepala Digerakan Sampai Ujung kaki Untuk apa Kekuatan Kekuatan fisik Kekuatan tubuh Kekuatan tubuh Kesehatan tubuh Kekuatan tubuh Nah ternyata Kalau kita mau berbicara Kita juga bisa belajar Senam Tapi namanya Senam pernafasan Kenapa? Karena kalau kita berbicara Kita membutuhkan Pernafasan yang baik Ya Seperti tadi Dijelaskan Suaranya Tidak sakit Tenggorokannya Kemudian Suaranya tetap Terdengar jelas Tetap semangat Dari pagi Sampai sore Suaranya masih sama Gimana? Senam pernafasan Kita lihat satu-satu Kita latihan Teman-teman boleh berdiri Ya Nanti ya Ayo Kita lihat nih Yang pertama Nah Melemaskan otot wajah Kan kalau kita bicara Rahang Kita memerlukan Kekuatan rahang Rahang ini Tulang yang di sini nih Ya Tulang yang ada di pipi kita Nih Coba pegang Rahang Ada tulang keras Coba semua pegang Ketemu tulangnya Tulang rahangnya Mulutnya Ada tulang keras ya Ada Iya Kita memerlukan otot Rahang Apalagi Bibir Libir Sekarang kita belajar yang pertama Melemaskan Belajar Terus Senyum Kalau sedih Ekspresi sedih Kalau ceritanya lucu Ekspresi lucu Tertawa Jadi bukan cerita sedih Cerita lucu Cerita Bahagia Sama ekspresinya Kita mau belajar Caranya melemaskan otot Semua berdiri Semua berdiri Caranya kedua tangan Ke depan Ke depan gini Kelihatan Kelihatan tidak Kelihatan bun Kelihatan ya Dikepalkan Ini Jarinya Kelapaknya ini Dikepalkan Gini Oke Gini Mulut kapat Terus Nanti Kita Bisa Kedepan Tangannya Dikepal Lengannya Kelapaknya Dikepal Tarik ke belakang Seperti apa nih Seperti orang faget Nanti lama-lama Otot wajahnya Lemas Gitu ya Tidak tegang lagi Jadi kalau kamu misalnya Suntuk Ngantuk Tidak semangat Boleh Melemaskan otot wajah Ini Ini latihannya berkali-kali Boleh misalnya Delapan kali Delapan kali Gini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Gimana rasanya? Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Belum ada apa-apa Kita lihat yang kedua Setelah Melemaskan otot wajah Terus Melemaskan Rahang Nah Melemaskan otot Rahang Gini caranya Gini caranya Ini seperti gerakan Kalau orang sholat Mau takbir Gini ya Atau Kalau lagi main perang-perangan Menyerah Menyerah Gini semuanya Ini Sudah Kemudian Disini dijelaskan Genggam Nah Telapak tangannya Setelah gini Terus digenggam Sambil menggigit Hati-hati Lidahnya kegigit Ketarik gak Tulang yang di pipi Ketarik Tidak Ini Lagi 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 Gini pertama Seperti gerakan Takbir Atau orang menyerah Lalu Genggam Sambil menggigit Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Setelah Setelah Delapan Terus Masih Ini sama ke kanan Dimencongkan Ini Tulangnya akan bergerak Kiri Kanan Kiri Kanan Sampil delapan kali Coba-coba mau dilihat Gimana Gerakan ke kanan Dan ke kiri Terasa ya Coba pegang Pegang tulangnya Terasa tidak Bergerak Bergerak Terasa ya Terasa Terasa Coba sekarang senyum Senyum Senyumnya lebih manis Ternyata setelah Latihan otot wajah Tuh kan Manis semua kan Senyumnya Nah sekarang Latihan yang ketiga Apa Bu Lin Lanjut Besara Besara Latihan Lidah Lidahnya mana Bukan melet-melet Bukan gitu Lidahnya Mendorong Gigi atas Mendorong ke depan Gigi atasnya Delapan kali Satu Satu Dua Coba Lidahnya Mendorong gigi atas Lidahnya tetap di dalam Iya Pintar Coba Coba mau lihat satu-satu Betul tidak Gerakannya Coba semuanya Buka mulutnya Lidahnya ke atas Dorong giginya dorong Sekarang gantian Lidahnya dorong gigi yang bawah Dari dalam Dorongnya dari dalam Lidahnya Aisyah Aisyah kelas berapa Aisyah Asia Tiga kaktus Tiga kaktus Rafifa Senyumnya Tarik lagi bibirnya Iya Oke Senyumnya manis semua ya Karena Otot wajahnya Sudah lemah Sekarang Latihan yang berikutnya Hai Silahkan Masara Latihan yang berikutnya Yang keempat Apa yang harus Nilemaskan Melemaskan bibir Melemaskan bibir Melemaskan bibir itu Kita nafas Dari hidung Nanti Ya latihannya Keluarkan dari mulut Tapi Bibirnya Bergetar Seperti Suara motor Ayo nafas dulu Nafas dulu nafas Tarik nafas Dari hidung yang dalam Keluarkan dari mulut Pelan-pelan Lagi 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 Coba-coba lagi Tarik nafas yang dalam Dari hidung Biasakan kalau nafas Dari hidung Mengeluarkan dari mulut Tarik nafas lagi Bisa 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 Lagi Eh itu bisa Zizi keluar Suaranya Pelan-pelan Pelan-pelan Lagi Gisa coba Gisa coba Tarik nafas Dari hidung Keluarkan dari mulut Pelan-pelan Siapa yang udah bisa Siapa yang sudah bisa Aku bisa Aku bisa Tapi awalnya Aku bisa Latihan lagi Coba sekali lagi Latihan Latihan lagi Tarik nafas Dari hidung Pelan-pelan Pelan-pelan Keluarkan dari mulut Keluarkan dari mulut Nesha Coba Nesha Satu bintang Bisa Dicoba Tarik Tarik nafas dari hidung Keluarkan dari mulut Sambil seperti Bibirnya bergetar Seperti Suara motor Tapi kalau latihan Di rumah Jangan di depan Adiknya Nanti muncet Latihan Belajar Latihan Boleh di depan Cermin Latihan Terus Nanti lama-lama Bisa Latihan berikutnya Apa nih Latihan Yang kelima Bisa sih Leher Lati Otot leher Lehernya itu Kalau kita bicara Harus lemas Tidak Boleh kaku Karena apa Udah Akan keluar masuk Melalui Tenggorokan Jadi caranya gimana Seperti Orang-orang Coba berdiri Semuanya Berdiri Yang tegak Tangannya Di samping Lurus Ke bawah Gerakan Kepala Ke kanan 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 Kamu disana Gerakan Ke kanan Ke kanan Ke kiri Terus Ke depan Ke belakang Lemas tidak Enak ya Lemas 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 Lagi Tarik lehernya Iya Tapi pelan-pelan ya Sekali lagi Sampai delapan kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Terus ke depan Sampai ke belakang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah Senam ini Perlu diulang Sering mungkin Misal Ini kan karena PJ ya Karena sekolahnya Dari Jam Sebelas Sudah Selesai Sudah Tidak ada Kediatan Kadang-kadang Tugas-tugasnya Sudah selesai Semua Kemudian Misalnya Kalau ada yang Ngaji Ngajinya Sore Misal Terus Supaya Tidak Main HP Terus Tidak Banyak Bengong Teman-teman Bisa latihan Ini Nanti Nanti Bu Sarah Kan membagikan File-nya Terus Teman-teman Bisa latihan Apa ya Latihan yang pertama Latihan yang kedua Melemaskan Yang pertama Melemaskan otot wajah Melemaskan otot rahang Melemaskan lidah Melemaskan bibir Terus melemaskan otot leher Terus berikutnya Nah ini seru nih Apa itu Matur nafas Ini Bo Bo Kalau mau berbicara di depan umum Cepernya Bagus Dengaran dengan jelas Terus yang mendengarkan juga tidak bosan Menarik Orang-orang mau mendengarkan kita Kita harus Latihan pernafasan Nafasnya harus panjang Supaya Kalau bicara Tidak putus-putus Tidak tersengal Tidak tersengal-tersengal Mos-ngosan Itu Orang-orang Barakatuh Teman-teman Kalau latihan pernafasan Nafasnya panjang Seperti orang nyanyi Nah lihat Seperti orang nyanyi kan ya Wah itu gak kelihatan tuh Tarikan nafasnya Jadi sekali tarik nafas Terus Supanya tuh Bagus ya Itu udah latihannya Nah mengatur pernafasan ini Namanya teknik boh-bah Bukan boh-bah Bobah Kalau boh-bah sih kamu suka ya Iya Aku suka Iya Suka gofood ya Beli boh-bah Kalau bikin sendiri berarti Mamanya Ibunya Bundanya Hebat Bikin sendiri Lebih sehat Teknik boh-bah Gimana caranya Tidak bikin Semua Nih tangannya gini Tangannya Kedepan Ini lurus ya Tuh Tidak kebawah 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 Kepan Kepal Terus Bahunya Gantian ke depan Tuh gini Dorong bahunya ke depan Yang kanan Yang kiri Coba gerakannya sudah betul belum? Bukan sih mau lihat dulu gerakannya Waktu penolong bahu Tangannya Langannya Dua-duanya sama Gini Yang digerakkan cuma bahu Ininya Ininya Lengannya tetap ke depan Gitu Coba Lihat dulu Hanania Sudah betul Andina coba Andina Dua-duanya ke depan Dua-duanya ke depan Dua-duanya ke depan Nih Lihat gini Waktu mengerak Gini 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 Fazila Coba Fazila Lihat lagi Dorong 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 Gini Baunya Baunya aja Yang bergerak Tangannya Dua-duanya ke depan Ini Ini yang bergerak ya Bahunya Dorong 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 Coba 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 Naura tetap lurus ke depan Yang didorong Coba bahu Bahu Bahunya didorong Gini Kayak apa ya Kayak main TikTok lah Nah Waktu kita mendorong bahu Waktu kita mendorong bahu Kita gini Bo 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 Coba Bo 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 Apa yang sudah bisa nih Bisa 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 Lurus Gini Kan kalau Latihan karate Latihan tekondo Gini Dua-duanya lurus Dua-duanya lurus Dibuka lebih lebar lagi Supaya kelihatan Dorong bahu kanan Bahu kanan aja Jadi tangannya maju Waktu bahu kanan Didorong ke depan Tangannya maju Kemudian gantian Bahu ini didorong Coba lihat Dela Dela bisa Dela Ya latihan lagi Wah Edel bisa Lagi-lagi yang lain Coba mau lihat Sahira Coba Dorong bahunya Kanan Kiri Kanan Kiri Nah Waktu mendorong bahu Sambil bilang gini Bo Bah Bo Bah Ada nafas Eh ada udara yang keluar Bo Bah Yang keras Bo Bo Bah Bo Bah Lagi Bo Yang keras Bo Bah Nafasnya harus Dari dalam perut Yang keluar Bo Bo Kayak gini Kalau lagi main Kalau lagi cerita seram Cerita horor Suka gak main Nakut-nakutin Oh Oh Ho Oh 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 Iya Suara perut itu Oh Oh Aku Kayak ngompet ketakutan Itu suara tenggorokan Aku ngompet ketakutan Lagi coba Adi boleh tahu tapi adi jadi cowok dulu ya Karena ini kegiatan cewek Lagi Sebenarnya selain teknik boba Selain teknik boba Latihan pernafasan itu ada juga Ini tangannya diput Gini Contoh dari bahasa Liatan 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 pun Liatan Liatan Korong perutnya Supaya udara yang ada di perut Mulutnya terbuka Keluar Waktu perutnya Ada Perutnya didorong Kempes Waktu didorong kempes Udarnya keluar semua Sambil Waktu perutnya didorong Gini Coba Ini perat Nah Jadi Teman-teman Itu latihan Itu yang kita pelajari Yang ada enam Namanya senam pernafasan Kalau teman-teman Rutin Latihan di rumah Hari ini Belum bisa semuanya Tidak apa-apa Besok Latihan lagi Besoknya latihan lagi Latihannya Tidak harus dengan Ibu dan bapak guru Boleh sama mamah di rumah Boleh main guru-guruan Sama Adi Atau Ceritanya sedang membaca puisi Di depan Boleh Latihan Ini Kalau sering Dilakukan Sering latihan Nanti teman-teman Punya suara yang merdu Suara yang Enak didengar Nah Terus Kalau suara kita Enak didengar Bicaranya Tidak Mos-mosan Kemudian Artikulasinya Atau huruf yang keluar Juga jelas Orang lain bisa mendengarkan Dengan jelas Kita jadi pede Untuk Berbicara Di depan Umum Gitu Ya Ada yang mau ditanyakan Wah ini latihan Public speaking Banyak Nanti kita boleh Kapan-kapan Latihan lagi Cara yang lainnya Ya Sampai teman-teman Menjadi Seorang Pembicara Yang hebat Yang pede Ada yang mau ditanyakan Teman-teman Ada yang mau bertanya Tidak Ayolah Bu Aku mau nanya Ayolah Bu Oh iya silahkan Nanya Mau nanya Bu Ya Nanya Bu Kalau misalnya bertanya Ngomongnya tidak terlalu cepat Gimana ya Bu Ya pelan-pelan Gini misal Misalnya Misalnya Contoh pelajarannya apa yang sedang dijelaskan oleh Di dua gunung siapa guru kelasnya Bu Yenny Buara Yenny dan Buara Yenny dan Buara Ya Misalnya Sudah menjelaskan apa Pelajarannya sekarang Pelajarannya Sematik 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 Tentang apa Sematik Kebersamaan Kebersamaan di rumah Kebersamaan di rumah Di rumah Kebersamaan di rumah Kebersamaan di rumah Kebersamaan Kebersamaan Terus misalnya Naila masih bingung Nah tanyanya pelan-pelan Tidak terburu-buru Santai Gitu ya Santai gini Bu Saya Belum jelas Nah Belum jelasnya di mana Naila kasih tahu Belum jelasnya di mana Misalnya kamu disuruh Tuliskan kebersamaan-kebersamaan di rumah Bingung kan Bu Kebersamaannya ini Dengan orang tua Dengan kakak Dengan kakak Dengan kakak Atau Kebersamaan dengan Anggota keluarga Siapa saja Gitu ya Jadi bicaranya pelan-pelan Gimana caranya Kalau kita Dek-dekan Dicatat dulu Apa yang mau kita tanyakan Misalnya takut lupa Masih malu-malu Misalnya masih malu-malu Belum terbiasa Berbicara di depan Umum Belum terbiasa Bertanya Terus Belum terbiasa Menjawab Misal Boleh Ditulis dulu Bersi Aku mau nanya Bu Nanya Lagi Tanya Ada public Speaking Edel Bu Edel Mau nanya Edel mau nanya Tanya Public Speaking Gimana caranya Supaya Saya bisa Ngomong lancar Ya Bu Saya tuh Kalau ngomong Kadang agak lama Gitu Ada dua Pertanyaan Satu lagi Apa Gimana Cara Gimana Cara Agar Bicara Saya Dapat Dari Lebih Tegas Ya Bu Oh ya Gimana Caranya Supaya Terus Berbicara Pelan-pelan Terus Berbicara Lebih Tegas Gini Teman-teman Kan Seperti Kan Ketampilan Nah Ketampilan itu Harus Dilatih Terus Jadi Tidak cukup Hari ini Latihannya Teman-teman Tadi Latihan Di rumah Dengan Cara-cara Yang tadi Sudah Diajarkan Berikutnya Lagi Gini Sama Seperti Waktu Teman-teman Belajar Menulis Waktu Baru Masuk SD Tulisannya Sudah Bagus Belum 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 Lama-lama Begitu Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 5 6 Tulisannya Sudah Lebih Rapi Public Speaking Juga Gitu Berbicara Di depan Umum Juga Gitu Latihannya Harus Setiap Hari Misal Kalau Ede Berbicaranya Masih Bingung Lambat Misalnya Belum Kan maunya Tidak terlalu Lambat Tidak terlalu Cepat Kadang-kadang Kan waktu Berbicara Kita bingung Apa yang Mau kita Sampaikan Teman-teman Boleh Membuat Catatan Terlebih Dahulu Dicatat dulu Apa yang Mau kita Sampaikan Nanti Lama-lama Setelah Naik ke 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 Makasih. Iya, sama-sama. Nailah mau nanya satu lagi. Aku mau nanya Rafika, Bu. Boleh, satu lagi. Nailah, Bu, kalau misalnya sejak kapan public speaking itu ada? Sejak kapan public speaking itu ada? Jadi gini, ada atau dilatih? Kalau latihan public speaking, sejak semuanya bisa berbicara. Terus public speaking itu adanya kapan? Jadi public speaking ini sebenarnya sama dengan kita berkomunikasi sehari-hari. Ngobrol, cerita. Cuma bedanya kalau public speaking, di depan orang banyak. Jadi sama aja sih, sejak masih bisa berbicara, berkomunikasi. Nah, di situ juga ada public speaking. Oh ya, Bu. Kapan, kamu bisa jelaskan. Rafika, silahkan Rafika nih, Mbak. Bukan, aku perlakukan pernah buat. Boleh. Hazila mau nanya. Oke, bergantian ya teman-teman ya. Rafika dulu ya. Silahkan Rafika. Bukan sih, kan aku pernah buat video. Itu kan aku ngomongnya ragu-ragu terus diulang lagi. Terus kan aku harus mikir jadi rupa terus diulang-ulang lagi. Itu gimana caranya? Caranya. Iya. Gini. Kalau teman-teman ada tugas membuat video, narasinya panjang, yang mau disampaikan panjang, boleh dibantu pakai kertas ditempel di depan. Teman-teman boleh membaca. Misalnya tadi latihan, menjelaskan misalnya presentasi. Pertumbuhan kacang hijau. Percobaan ya, percobaan pertumbuhan kecambah. Teman-teman, saya Ravika... Sebenarnya agak terputus nih, Bunda. Saya mau menjelaskan gimana proses. Rafika, kalau misalnya berbicara-bicara tadi lupa diulang atau terlalu cepat jadi diulang, Rafika boleh latihan membuat video awal menggunakan tulisan atau teks yang ditempel di depan. Jadi kamu boleh membaca, tapi matanya tetap ke kamera. Bergantian, melihat, terus ke kamera, melihat, ke kamera. Awal-awal latihan itu tidak apa-apa. Nanti lama-lama Rafika bisa lancar. Jadi kalau mau berbicara, lihat tulisan, tidak apa-apa. Rafika mau menjelaskan ke depan misalnya. Terus takut lupa, ya tulis dulu. Sama ketika membuat video. Daripada diulang-ulang, terus kan sebel ya. Aduh, udah capek, udah tiga menit. Terus udah panjang-panjang, harus diulang lagi, harus diulang lagi. Nah, caranya latihannya tadi. Dituliskan apa yang mau disampaikan di video. Gimana tulisannya? Besar-besar, supaya dari jauh terbaik. Kalau kecil-kecil, nanti kita fokus cari tulisannya. Selain latihannya tadi, untuk melatih keberanian, bicaranya lancar, tidak terputus. Pak, tidak salah, apa yang mau disampaikan ditulis. Terus teman-teman membaca. Ibu dan bapak guru pasti paham bahwa teman-teman itu masih belajar. Nanti lama-lama akan terbiasa tanpa tulisan. Seperti itu. Sama ketika Bu Lin mengajar, Bu Sarah mengajar, Pak Ima, Ibu dan bapak guru yang lainnya mengajar, kan tidak membaca buku. Karena sudah terbiasa. Nah, teman-teman nanti juga begitu. Tapi ketika Bu Karsi, Bu Lin, Bu Sarah, seusia teman-teman semua, waktu mau berbicara, pasti takut, gugup, kemudian lupa. Nah, caranya tadi ditulis. Jangan lupa, ditulis. Jadi harus punya buku catatan untuk menulis apa yang mau kita sampaikan. Gimana Bu Lin, Bu Sarah? Terima kasih, Bu Karsi. Sama-sama. Oke, ternyata banyak banget nih ya, Bu Karsi, yang bertanya nih. Ya, karena tertarik sekali materi public speaking hari ini tentunya ya, teman-teman ya. Tadi gimana latihannya, teman-teman? Mudah? Mudah. Mudah ya, dan bisa dilakukan di rumah. Tadi Bu Lin juga sudah lihat ada yang latihan bersama adiknya ya. Wah, luar biasa nih Bu Sarah nih. Nggak salah nih ya tema kita hari ini, keputriannya public speaking. Bagus banget. Bu Lin sama Bu Sarah juga jadi latihan kembali nih, teman-teman. Gimana sih caranya supaya lebih percaya diri saat perbicaraan di depan umum. Nah, teman-teman, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 12.11, ya artinya tidak terasa ya teman-teman ya. Satu jam sudah nih kita keputrian bersama dan membahas tentang public speaking. Gimana teman-teman, seru nggak keputrian? Haru. Haru ya? Haru. Seru. Haru. Wah, Bu Sarah ternyata pada seru nih bilangnya nih Bu Sarah nih. Iya, bener banget Bu Lin. Jadi tahu teknik-tekniknya ya tadi, supaya suaranya bagus dan jelas. Nanti kita tunggu nih hasilnya Bu Lin dan Ibu Karsik. Tidak kira-kira yang habis ini nih dari putri-putri SD Live School Cibubur yang mau terjun jadi MC buat public speaking. Iya. Nanti bisa belajar juga jadi MC. Betul. Oke, teman-teman. Mungkin cukup ya Bu Karsik ya sampai sini materi. Iya, Bu Sarah. Iya, Alhamdulillah teman-teman. Kita ucapkan terima kasih yuk ke Ibu Karsik bersama-sama. Bilang apa sama Ibu Karsik? Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama teman-teman semua. Oke, semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya dengan Ibu Karsik di acara-acara berikutnya nih buat latihan. Oke, teman-teman. Karena sudah 12.13, kita akhiri. Ibu Sarah dan Bu Lin mohon maaf jika ada kekurangan. Ibu Sarah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-proseksi ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-proseksi ya. Sama-sama Bu Sarah, Bu Lin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya? Sudah ya? Silahkan. Mau live teman-teman? Mau isi rahak? Boleh. Iya. Makan siang dulu sebelum ekskul ya. Oh iya ekskul ya? Iya. Kalau Jumat padat ya? Mulai dengan 45. Kebutuhan tadi pagi kan juga gelora. Jadi padat merayang di Jumat ini. Iya. Vivi kalau Jumat setelah ekskul pasti dia udah langsung take party dulu. Iya, Bu. Zoom-nya kan dia mulai paling pagi kan diantara semuanya. Iya, tadi 6.45 pagi banget. Iya. Saya kebetulan ngajar yang kelas pagi jam 8 itu digabung nanti sore jam 3. Karena via Zoom jadi kan mau digabung berapa banyak pun enak gitu. Iya, benar-benar. Flexible. Benar. Untung mahasiswanya juga nggak bentrok. Jadi mereka bersedia digabung ya sudah. Nanti alhamdulillah kosong sih kalau Jumat itu memang relatif. Kosong karena jauh-jauh hari jadwalnya udah mengajikan. Dia penuhnya tuh di hari Rabu. Rabu tuh emang benar-benar full dari jam 8 sampai 18. Oh aduh. Berarti boleh nih nanti ya Bu Sarah. Kalau ada talk show sesi 2 ya. Iya, boleh. Bahas public speaking lagi nanti. Boleh. Tadi kan baru latihan vokalnya. Iya. Persiapan untuk berbicaranya belum tuh. Iya, kemarin sih kan udah mulai ada tuh MC dari anak-anak kan. Kemarin ada, eh tadi pagi Javi. Javi ya. Belumnya ada siapa ya? Dari kelas 2 tuh. Yang acara pengajian POMG. Iya, iya. Iya, si anak-anak mulai terlibat untuk membawakan acara ya. Kalau anak SD lab school ini sih Bun kayaknya senang banget kalau suruh tampil mereka. Iya kan? Iya. Antus kasih besar. Karena banyak kegiatan. Jadi kan mereka terlatih untuk berani tampil tuh. Iya. Keberaniannya udah gak jadi masalah sebenarnya. Iya. Yang susah kan kalau misalnya gak berani gitu. Ini kan mereka keberaniannya sudah berkembang karena stimulusnya banyak. Di sekolah acaranya banyak. Kemudian pembelajarannya kan juga komunikasi dua arah. Jadi anak-anak memang terlibat ya. Dalam proses itu gak cuma mendengarkan, ngerjain tugas. Terus ya pokoknya jadi mereka mau gak mau itu ya. Mau gak mau ya belajar. Stimulusnya banyak. Iya betul. Saya rasa juga kalau Vivi lagi bikin video. Belajar dulu cara ngomong Assalamualaikumnya gimana. Berkenalkan dirinya gimana. Yaudah deh Bun. Oke, terima kasih punya. Masih banyak ya Bun. Sampai ketemu lagi. Bun nanti tolong kirimin alamatnya ya. Oke, ya ya. Selamat buat ibu bapak guru yang lainnya. Pak Iman semoga lekas sehat. Semoga sehat juga semuanya. Oke, saya izin Liv ya. Ya Bu. Siapaan mau rapat wisuda. Gini kayaknya nih. Sebenarnya udah ngundurin diri. Semester lalu tuh udah enggak, udah ganti orang. Terus kemarin di Japri sama Warek 1. Kan mau nolak takut kualat ya. Oke, nanti wisuda tanggal 3 April. Semoga lancar ya Bun ya. Amin. Amin. Virtual sih, masih virtual. Oke, saya pamit ya. Ya, selamat menikmati. Assalamualaikum. 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 Nih siapa yang ngin-end nih? Ini gimana nih? Live YouTube-nya enggak bisa dimatiin ya? Langsung di... Iya. Iya ya? Hmm, masih live. Yang bisa cuman host-nya aja ya? Betul. Yaudah live aja deh. Live aja ya? Live aja nih. Maaf. Yaudah. Ya, makasih Lin. Siap. bye. Bye. Bye,aku. Terima kasih. 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 Terima kasih.